Sejak tahun 1971, kami terus dirampok oleh berbagai perusahaan. Sejak dari HPH, HTI, pertambangan batu bara, sampai hari ini, tidak kurang dari 8.000 hektare wilayah hadat kami sudah dirampas secara paksa dan manipulasi oleh pihak perusahaan. Saya sebagai Kepala Desa pada tahun 2013 diberhentikan secara tidak hormat tanpa proses sama sekali karena tidak mau menyerahkan wilayah hadat kepada perusahaan sawit. Kami hanya tersisa sedikit wilayah untuk hidup, untuk 2.000 jiwa di Muratai. Hanya tersisa sekitar 4.000 hektare, tapi itu juga terus diincar oleh pihak perusahaan sampai hari ini. Tahun 2014, kami sangat menaruh harapan besar karena mengikuti Inggris Nasional Komnasan di Ponte Anak. Kami berharap tanah dan wilayah kami akan kembali seperti sedia kalah dan dipulihkan oleh pemerintah. Namun apa yang terjadi sampai hari ini, tidak ada rekomendasi dari inkwari Pemerintah HAM yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Presiden Republik Indonesia, buat tolong Bapak Presiden perhatikan masyarakat adat nusentara. Karena yang paling miskin di Republik ini adalah mereka yang menyandang peridikat masyarakat adat. Bagaimana tidak hak-hak mereka dirampas oleh negara, dirampas oleh pihak-pihak tertentu atas nama negara, tetapi mereka diterlantarkan dan barangkali hasilnya sudah dirangkum dalam buku yang sudah diluncurkan tadi. Al-Fatid Al-Fatid Metapa bahagianya saya hari ini. karena laporan ini memang sudah lama sekali ditunggu oleh masyarakat adat Nusantara. Pada kesempatan ini saya ingin pertama sekali mengekspresikan rasa bangga, rasa haru yang luar biasa mengekspresikan persoalan yang kami hadapi di masyarakat adat selama ini. Komnas HAM pada tahun 2014 lewat rapat paripurna akhirnya memutuskan untuk menyelenggarakan Inquiry Nasional. Ini bukanlah pekerjaan yang mudah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian karena kalau kita bicara tentang masyarakat adat di Indonesia ini antara adat dan tiada. Remang-remang dan Komnas HAM bisa mengambil satu upaya yang menurut kami pada waktu itu sangat berisiko. Tapi ternyata atas kerjasama yang baik dari Komnas HAM, dari teman-teman organisasi masyarakat sipil kami bisa melalui proses dua tahun yang sangat berat dan hasil. Dan kami juga menyadari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian walaupun Inquiry Nasional sudah menyampaikan temuannya dan rekomendasi tapi apa yang terjadi di lapangan sebenarnya tidak berubah sama sekali. 40 kasus yang masuk Inquiry Nasional dan temuannya sangat jelas menunjukkan ada pelanggaran HAM itu di lapangan tidak terjadi perubahan yang berarti. Kami sepakat bahwasannya persoalan korupsi dan persoalan konflik masalah kehutanan itu juga menjadi persoalan HAM dengan banyaknya korupsi, kerugian negara di dalam persoalan konflik ini ini paling tidak mengakibatkan kurangnya pemasukan negara antara lain pendidikan dan kesehatan kita sekarang kalau kita lihat masih banyak hal-hal yang harus dibenahi Harusnya pendidikan itu dari mulai tingkat dasar sampai tingkat perburuan tinggi bisa didalai oleh pemerintah kalau korupsi itu tidak ada. Perlu kami sampaikan bahwa Presiden dan seluruh gajaran pemerintah memiliki komitmen yang mendalam untuk memperbaiki kondisi ini tapi kami kan baru belajar baru mau tahun kedua jadi harus agak sabar kami sepakat untuk mencari jalan terbaik bagi penjelasan masalah yang sudah akut dan komplek ini Pak Presiden juga sudah bertemu dengan rekan-rekan aman dan waktu itu juga saya mendampingi dan sudah ada pembicaraan tentang usulan RUU ya tentang pelindungan masyarakat adat dan juga pembentukan satgas untuk masyarakat umum adat nah kami sedang mempelajari dari berbagai aspek ada banyak badan-badan yang harus dibentuk dan di satu sisi juga kami sedang punya program besar melakukan deregulasi dan debirokratisasi supaya pemerintahan tidak terlalu gemuk jadi memang beberapa badan baru yang sedang diusulkan dan dalam proses dan kami pertimbangkan hati-hati supaya betul-betul pembentukan badan-badan baru ini tidak tumpang tindih tidak menambah gemuk pemerintah dan juga tidak menambah beban anggaran pemerintah tapi bukan berarti pembentukan badan-badan baru yang sangat penting seperti satgas masyarakat hukum adat itu kami abaikan selanjutnya kepada Ibu Dirjen Irjen Basarya Panjaitan kita beri uplaus kepada Ibu Dirjen Basarya kepada Bapak Lidham dan Ibu Sangra mungkin diabadikan oleh teman-teman media Pemerintah menganggap satgas masyarakat hukum adat itu penting dan kita sudah mendapatkan usulan itu dari aman masyarakat adat sekarang sedang dalam proses pembahasan di lintas kementerian dan barangkali kalau tidak ada hal-hal yang serius ya mungkin bisa segera di kita akan pelajari hasil dari Binturi dulu kalau mungkin ada melupakan tindak pidana korupsi akan dipegang oleh KBK kalau bukan tindak pidana korupsi dia merupakan konflik antar masyarakat kita akan konfirmasikan nanti kepolisian itu itu nanti yang langkah-langkah yang akan kita lakukan kalau izinnya diberikan pada kawasan hutan waktu itu belum ada klaim tapi setelah ada klaim kami harus mendalami apakah klaimnya didukung dengan instrumen yang ada karena kami punya P62 tahun 2013 kalau ada hak masyarakat adat dalam kawasan hutan sebagian harus dikeluarkan ada peraturan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PU, Menteri Agraria, Menteri Kutanan saat itu kalau ada yang seperti itu nggak kena aturan hutanan, kena aturan agarria mungkin kena aturan desa, mendagri, desa atau aturan tata ruang kalau kena itu ya keluarga pembuktiannya dua ini nah bagaimana pilih masyarakat itu betul-betul didukung oleh dokumen-dokumen, instrumen yang bisa digunakan untuk mengklaim kan tadi disampaikan, bisa jadi nggak punya tidak ada bukti ya tadi, kalau di peraturan bersama peraturan bersama Menteri Dalam Negeri, PU, JPN, Pertahanan itu begitu kalau tinggal 20 tahun, begitu ada kesaksian dua orang nah, yang itu kan digunakan dulu oh iya, kalau iya itu ya berarti itu nyakam sehingga kita keluar ini bisa ditindaklanjuti oleh para pihak ya karena inquiry ini berhasil mengungkap berbagai persoalan yang muncul terkait dengan berbagai manipulasi ya, manipulasi dalam proses-proses pengambil alihan hak ulayat masyarakat adat itu juga terkait dengan kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat dan pro masyarakat adat yang menopang ya, yang menopang dan menjadi faktor penting dalam dikeluarkannya perizinan-perizinan yang manipulatif itu juga terkait dengan kebijakan kebijakan di tingkat lokal di tingkat lokal dan juga ini juga bersentuhan dengan problem di tingkat nasional yaitu soal legislasi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton